Sebagai upaya meningkatkan kinerja dan kemandirian, Banom NU terutama bagi anggota fatayat MWCNU Selopampang mengadakan kegiatan pelatihan tata boga dengan menggandeng Sri Boga, Yogyakarta pada Rabu 25 Januari 2023 yang bertempat di MA Darul Mutakin Selopampang. Bertempat di halaman MA Darul Mutakin, MWCNU Selopampang mengadakan kegiatan pelatihan tata boga bagi anggota fatayat NU Selopampang pada Rabu 25 Januari 2023 dengan mengambil tema Peningkatan Kapasitas dan Pemberdayaan Usaha Fatayat NU Selopampang. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah ilmu dan wawasan para anggota fatayat di bidang tata boga. Melalui pengetahuan di bidang tata boga yang dimiliki, dapat membangun kerjasama di antara sesama peserta dan pelaku UMKM, sehingga dari peserta dapat menumbuhkan UMKM baru yang lebih produktif dan inovatif. Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi MWCNU Selopampang sekaligus Ketua Panitia pelatihan menyampaikan, di mana ada 14 kelompok yang mengikuti pelatihan ini, yang terdiri dari 12 kelompok dari fatayat dan 2 kelompok dari siswi MA Darul Mutakin, di mana nantinya bagi peserta terbaik akan diberikan modal usaha, yang nantinya akan menjadi binaan usaha MWCNU Selopampang. Jadi acara hari ini, itu kita fokuskan di 2 hal, yaitu yang pertama peningkatan kapasitas, yaitu tentang bagaimana peningkatan kinerja para pengurus NU khususnya fatayat. Nah ini diisi oleh pemateri dari pengurus pusat fatayat Nahdutul Laman. Dan yang kedua kita fokuskan kepada pemberdayaan. Nah pemberdayaan yang kita maksud adalah nanti di season kedua ini ada materi tentang kuliner. Kita bekerja sama dengan Seribuga Yogyakarta, dengan target acara ini adalah bagaimana nanti fatayat di Kecamatan Selopampang ini bisa memiliki unit usaha. Sehingga tujuan kita adalah fatayat itu ke depan bisa mandiri dan bisa membiayai sendiri-sendiri, sehingga tidak banyak membebani warga, tapi justru bisa menjadi solusi untuk warga Nahdiin di Kecamatan. Selain itu, Mustasyar MWCNU Selopampang berharap dengan pelatihan keterampilan di bidang tata boga, bagi fatayat NU Selopampang ini nantinya menciptakan warga Nahdiin yang mandiri. Alhamdulillah pelatihan ini sungguh sangat luar biasa. Ini bukan sekedar pertemuan anak-anak, bukan sekedar pertemuan hura-hura sangat positif, apalagi ini di organisasi terbesar di Indonesia. Ini kan bagian dari anak organisasi itu, ini di fatayat. Sehingga saya melihat di sini ada peningkatan pemberdayaan fatayat tentang ekonomi ini menjadi target yang paling utama untuk kekinian. Jangan sampai NU yang selama ini dibilang orang selalu ngerepotin, selalu termarginalkan, ditinggirkan. Ini harus kita kubur dalam-dalam dan kita harus mulai bangkit bagaimana NU ke depan itu benar-benar menjadi paling besar di Indonesia, sehingga banyak organisasi kecil, masyarakat, tidak hanya warga Nahdiin, tapi seluruh masyarakat Indonesia bisa bernaung di bawah tayung besar NU dan sangat nyaman. Dengan pelatihan ini, ke depan akan menciptakan kemandirian bagi seluruh Banom MWCNU Selopampang. Arfian dan Adityo melaporkan untuk Temagung TV.